Intro Rabu 20 Januari 2021, Wali Kota Samarinda Syari Jaang memimpin penyaluran bantuan bagi korban banjir Kalimantan Selatan di Gor Segiri, Jalan Kusuma Bangsa, Kecamatan Samarinda Kota. Syari Jaang mengatakan antusiasme masyarakat dalam membantu korban banjir cukup tinggi. Hal ini terbukti dari banyaknya organisasi dan warga yang turut berdonasi. Sebanyak empat ruk bantuan berupa logistik dan keperluan lainnya disalurkan oleh pemerintah kota dan relawan Samarinda untuk korban banjir. Meski demikian, masyarakat yang masih ingin berdonasi untuk korban banjir bisa melalui rekening Samarinda peduli. Semoga saudara kita disana cepat mendapat bantuan. Namun kita tahu Kalimantan Selatan yang terdampak itu kan banyak dan luas. Tapi sesaran yang pasti kita kena pertama setelah pasir itu kan daerah Tapalong, Bulu, Sungai Tengah, Braba, Muntai ya. Oleh sebab itu ada juga tim kita yang sudah di Banjarmasin. Jadi insya Allah mungkin Jumat atau Sabtu ada dari Keserah yang akan belanja di Banjarmasin, Pertemurah dan sekitarnya. Sesuai dengan apa yang didengar, apa aspirasi dari sana kita akan pelanjang. Mungkin kalau pakaian sudah banyak mungkin mereka belanja sembako, seperti contohnya ada pakaian dalam, teman mandi, kebersihan ya. Dan insya Allah itu kita akan lakukan. Dan nasi truk bermacam-macam, tanah itu salam-salam gitu. Kadang-kadang kan kakak pikirkan itu, pempas. Ya hal-hal yang jadi istri. Masuk pasta gigi, tadi kita ada peras, ada pi, ada pi, ada pi, ada pi yang kayu puting, bermacam-macam lah ya. Jumlah apa, apakah ada kalkulasi? Oh kalau jumlahnya yang jelas satu truk. Tidak, saya belum tahu. Tidak, satu truk yang dari pemerintah kota, dari Inpeko. Oh ya, lawan. Hari ini kan kita ada yang kirim empat truk, dari satu bukit kecil dari Polres A Samaritam. Oke ya, makasih ya. Herdi Kaltim Tara TV melaporkan.